Pengurus masjid di Desa Lembar Selatan, Kejumatan Lembar, Kabupaten Lombok, Jawa Barat, NTB mewajibkan seluruh jemaah sholat Jumat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebelum masuk ke dalam masjid. Sementara itu, tim gugus penanganan COVID Kabupaten Dompu mengampanyakan protokol kesehatan dengan pocong di pasar tradisional setempat. Pengurus masjid di Kejumatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat meminta para jemaah agar selalu mematuhi protokol kesehatan setiap memasuki masjid. Seluruh jemaah diwajibkan mencuci tangan, menggunakan masker, dan dicek suhu tubuhnya. Bahkan pengurus masjid bersama Kepala Dusun setempat memberikan batasan jarak jemaah untuk mencegah penularan COVID-19. Di kampung ini selama pandemi, tidak satupun warga setempat terpapar COVID-19. Masyarakat kami di sini, insya Allah, dia ikut taat terhadap apa yang dianjurkan oleh pemerintah, termasuk misalnya menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, dan sebagainya. Jadi kami, artinya sebagai warga masyarakat, siap membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, di Kabupaten Dompu, TNI Polri, dan Dinas Kesehatan setempat menggelar kampanye protokol kesehatan dengan menggunakan pakaian pocong di pasar tradisional. Melaksanakan pergiatan imbauan dan sosialisasi di pasar wakdi Desa Bakarjaya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini semua kami lakukan bersama Bapak Bisa, TNI Polri, dan 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 merangka untuk meningkatkan kesadaran daripada masyarakat dalam rangka mematuhi protokol kesehatan. Babin Kamtipmas Bakarjaya, Brigadir Agus Salim, mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada warga dan bahaya COVID-19. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menekan angka penyebaran COVID-19 terlebih di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Lombok Barat, NTB, Awaludin, Berita Satu TV.